Anida Falahaini, Iis Istiqomah, dan Salman Ambilan. Tiga siswi SMA Negeri 1 Tegal, Jawa Tengah ini berhasil menemukan varian baru makanan tahu dengan bahan dasar biji nangka. Ide membuat tahu dari biji nangka ini didasari dari keprihatinan banyaknya perajin tahu yang kulung tikar akibat mahalnya harga kedelai. Ketiganya kemudian berpikir untuk memanfaatkan biji nangka menjadi bahan baku tahu pengganti kedelai. Selain relatif lebih murah, proses pembuatan tahu biji nangka ini juga lebih cepat karena tidak memerlukan proses perendaman. 500 gram biji nangka dapat menghasilkan 30 potong tahu. Proses pembuatan diawali dengan mencuci biji nangka lalu diiris menjadi beberapa bagian. Selanjutnya, biji nangka direbus sampai matang. Setelah itu, biji nangka yang sudah matang dihancurkan menggunakan mesin blender sampai halus. Sari biji nangka disaring lalu direbus. Saat proses perebusan, sari biji nangka dicampur dengan tepung terigu yang sudah diberi bumbu bawang putih, kumbar, dan garam. Sari biji nangka dan tepung terigu diaduk sampai menjadi gugur. Proses selanjutnya, adonan biji nangka dituang ke dalam cetakan persegi panjang dan ditunggu sampai dingin. Jadilah tahu biji nangka yang masih mentah. Untuk pewarnaan, tahu direndam ke dalam air sari pati kunyit selama kurang lebih 15 menit. Lalu, tahu biji nangka siap untuk digoreng dan siap disantap. Karena biji nangkanya kita dapat secara cuma-cuma dari pasar, walaupun kita membeli itu relatif murah sekali, sedangkan kedelai seperti kita tahu, masih sekarang sudah sangat berhal. Malah proses pengolahannya sendiri, biji nangka sama. Proses pengolahan diketahui biji nangka sama, karena biji nangka relatif sama. Malah kalau tahu kedelai, maka dipakai cukup ramah, sedangkan kalau tahu biji nangka cukup singkat. Tahu hasil karya para siswa berprestasi ini mampu meraih juara dalam Lomba Karya Ilmiah Remaja Sentral Java Science Competition di Fakultas Biologi Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, pekan lalu. Soal rasa tahu biji nangka karya tiga pelajar berprestasi ini tidak kalah gurih dan lezat dengan tahu kedelai. Meski kandungan proteinnya lebih rendah dibandingkan tahu kedelai, namun kandungan karbohidrat tahu biji nangka lebih tinggi, serta kandungan lemak lebih rendah. Pihak sekolah akan terus mendorong siswa untuk menyempurnakan tahu biji nangka, antara lain menyempurnakan tekstur tahu agar lebih halus serta cita rasa yang lebih kurih, sehingga dapat memiliki nilai jual ke pasaran umum. Demikian laporan Wiweng Wiwaho dari Tegal, Jawa Tengah.